Di akhirnya ke-47 Allah SWT setelah menjelaskan bahwa kehidupan dunia telah hasil benar, dan yang tersisa bersama kita hanya amal selanjutnya, yang disebut dengan anda, yang terselanjutnya. Maka selanjutnya, Allah SWT memberitahkan dirinya untuk memberi peringatan kepada Allah SWT yang mengikari akan ada di Al-Quran kita. Bahwa hari Qiyamah itu benar terjadi, dan kondisinya sangat diberikan. Di antara kerasi hari Qiyamah, yang Allah sebutkan di ayat ke-47, A'udzubillahimmanasyarakatim ingatkan pada hari ketika kami berjalankan gunung-gunung, jadi pada hari Qiyamah itu gunung-gunung akan diangkat kepada Allah SWT, kemudian dihancurkan dengan sehancur-hancurnya. Ini tetap kondisi genung, akan muncul debu, seperti debu, yang tidak ada nilai yang sama sekali, yang sekarang kita lihat gunung itu sangat kokoh, ya, apalagi kalau kita lihat gunung-gunung yang ada di Al-Quran, bukan gunung pasir, seperti dari kita, tapi gunung-gunung batu, dan nanti pada hari Qiyamah itu akan dicungkir, kemudian dijalankan dan dihancurkan oleh Allah SWT, dan kau akan melihat bumi itu rata. Bumi yang sekarang ini bulan, tidak akan dimodifikasi oleh Allah SWT, diantaranya bentuknya, didatarkan, kemudian ditambah luasnya. Sebagai masyarakat, apabila bumi ini didatarkan, diratakan, dan ditambah luasnya, sehingga cukup untuk menampu seluruh manusia, bahkan jin dan juga hewan-hewan. Ya. Al-Fatihah Mestakim Mestakim Terima kasih.